Ya, pemirsa Henry Haddayadi, Komisioner KPU Batanghari, menuju Pilkada Kabupaten Batanghari, KPU menegaskan kepada seluruh Pantarlih, bekerja untuk dapat melaksanakan proses coklit sesuai aturan dan maksimal selama satu bulan ke depan. Pasca pelantikan 845 Pantarlih oleh Ketua PPS di Kabupaten Batanghari, KPU Batanghari meminta petugas Pantarlih dapat memaksimalkan pelaksanaan coklit hingga satu bulan ke depan. Sebanyak 221.124 daftar pemilih nantinya yang perlu dilakukan sinkronisasi dengan fakta di lapangan. Untuk mendapatkan data yang tepat dan akurat, Pantarlih diharuskan menyasar ke rumah-rumah warga setempat yang masuk ke dalam daftar pemilih tersuput. Komisioner KPU Kabupaten Batanghari, Henry Haddayadi, mengatakan, tidak menutup kemungkinan jumlah daftar pemilih ini akan mengalami perubahan. Mengingat cukup banyak potensi-potensi pemilih pemula bahwa pemasyarakat yang pindah domisili hingga meninggal dunia terjadi di sejumlah wilayah. Pihak KPU sendiri telah dilakukan pembekalan terhadap Pantarlih untuk dapat memahami tentang proses kerja coklit. Kita lihat sama bahwa memang proses coklit sudah dimulai kemarin. Sebanyak 845 pangkali kita, sebelumnya memang dilakukan pindah domisili. Jadi kita berharap memang ada seluruh Pantarlih yang sudah ditugaskan untuk bekerja. Hendry menambahkan, nantinya dari hasil proses coklit tersebut, pihak KPU baru akan dapat menetapkan daftar pemilih sementara atau DPS untuk pilkada serata pada November 2024 mendatang. Selamat teriadi. Cik TV melaporkan. Terima kasih sudah menonton!